Gentlemen, welcome back to this channel. Di channel ini saya udah cukup sering kan share kayak misalnya ide-ide outfit gitu, untuk ngedate, untuk hangout, untuk jalan-jalan, termasuk untuk kondangan. Kondangan atau wedding ini adalah salah satu event, salah satu acara di mana menurut saya kamu itu harus dress up, harus kelihatan lebih oke gitu. Karena di samping acaranya ini termasuk acara yang penting, acara yang sakral gitu, kebanyakan acara wedding itu juga istilahnya acara yang besar gitu, acara yang grande. Tapi masih tetep aja gentlemen, masih ada beberapa cowok yang kalau ke kondangan itu saya lihat pakai item-item atau outfit-outfit yang menurut saya nggak banget untuk dipakai ke wedding. Nah gentlemen, karena saya nggak pengen kamu sampai seperti itu, di dalam video kali ini saya akan share nih 5 item yang nggak boleh banget kamu pakai ke kondangan atau wedding. Dan misalnya buat kamu yang nonton video ini dan bakalan komen, Ya selera orang kan beda-beda, ya itu kan menurut lu doang, fashion atau style kan nggak ada teorinya, nggak ada salah benernya. Ya it's up to you gentlemen, saya disini cuma share tips biar kamu bisa kelihatan lebih oke. Tapi misalnya kamu nggak pengen kelihatan lebih oke, ya it's your business. Oh ya buat kamu yang belum nonton video tips outfit ke kondangan atau ke wedding, kamu bisa klik disini. Oke gentlemen, tidak berlama-lama lagi, langsung aja ini dia 5 item yang nggak boleh banget kamu pakai ke wedding atau kondangan. Oke Jens, langsung aja kita ke item yang pertama yang nggak boleh banget kamu pakai ke wedding atau kondangan adalah sneakers. Ya mungkin di item pertama ini aja kamu udah pengen ngehujat saya, udah pengen dislike video ini. Tapi di satu sisi saya juga yakin bahwa kamu tahu kalau sneakers ini adalah item yang casual banget. Bukan untuk outfit di mana kamu itu pengen dress up, kelihatan lebih oke, kelihatan lebih elegan, atau kelihatan lebih mewah gitu. Dan meskipun misalnya sneakers kamu itu mahal banget, atau kalau orang Jawa itu bilang mahal buanget, tetap akan sulit untuk memberikan kesan yang rapi, kesan yang dressy untuk kamu itu dress up. Apalagi misalnya weddingnya itu di ballroom-ballroom gitu. Ya alasan simple dan alasan utamanya sih biar kamu nggak saltum aja, nggak salah kostum gitu. Bang kalau weddingnya itu santai kayak di outdoor, di taman-taman gitu gimana bang? Good question! Saran saya sih untuk sepatunya daripada kamu pakai sneakers, kamu bisa pilih lover yang casual. Karena lover ini tetap bisa memberikan kesan yang deper, kesan yang dressy, meskipun misalnya kamu pakai outfit, celana, ataupun kemeja yang lebih casual. Jadi ya saran saya kalau misalnya kamu datang ke wedding kayak di ballroom-ballroom gitu, usahain kamu pakai sepatu formal, mau warna hitam, atau warna dark brown juga oke. Dan kalau weddingnya agak casual ya kamu bisa pilih lover's casual. Oke gentlemen kita lanjut ke item yang kedua yang nggak boleh banget kamu pakai ke wedding adalah polo shirt. Nah ini juga nih gentlemen, always wear a shirt to a wedding. Mau itu outdoor, mau itu indoor, usahain selalu pakai kemeja, jangan cuma pakai t-shirt atau polo shirt. Ya meskipun misalnya kamu paduin sama blazer yang lebih formal gitu, tapi ya menurut saya sih usahain pakai kemeja aja dibanding kamu pakai t-shirt atau polo shirt. Karena sekali lagi sih ya temen-temen, wedding ini termasuk acara formal, acara penting di mana kamu bakalan ketemu banyak orang, termasuk temen-temen kamu nih. So I think you need to dress up. Dan polo shirt ini definitely bukan item untuk dress up. Karena polo shirt ini termasuk item yang smart casual ya, yang lebih cocok untuk kita pakai kerja gitu. Bukan ke acara-acara yang formal banget, misalnya kayak bisnis dinner ataupun ke wedding. Menurut saya sih kalau kamu pengen outfit atau pakaian yang tetap nyaman tapi nggak kesannya malah dress down, kamu bisa pilih pakai batik. Mau lengan pendek, mau lengan panjang juga nggak apa-apa. Paduin aja misalnya sama cino sitam dan juga sepatu formal, saya rasa nggak bakalan salah. Kamunya tetap nyaman, misalnya kamu pakai aja batik yang lengan pendek, kamu juga nggak harus dress up yang gimana-gimana, tapi kesannya pun tetap rapi, dressy, dan formal. Oke gentlemen, kita lanjut ke item yang ketiga yang nggak boleh banget kamu pakai ke kondangan atau wedding adalah jeans warna terang. Ya alasannya sama ya gentlemen, karena bright jeans kayak wash jeans atau light blue jeans ini kesannya casual banget. Dan menurut saya kurang cocok aja gitu kalau kita pakai untuk ke wedding. Bright jeans ini lebih cocok misalnya kita pakai untuk nongkrong santai atau jalan-jalan santai. Menurut saya pilihan celana yang paling tepat untuk pergi ke wedding adalah celana warna gelap. Misalnya aja nih kamu pengen tetap pakai jeans, ya pakai aja jeans yang warna hitam. Walaupun bakalan jauh lebih baik kalau kamu itu pakai chinos, karena kesannya itu bakalan lebih dressy. Ya misalnya kamu bisa pilih chinos warna gelap kayak warna hitam, warna navy, warna dark grey untuk ke wedding yang di malam hari. Atau kamu bisa pakai chinos yang warnanya lebih terang kayak warna krem, warna kaki, warna grey untuk ke wedding di siang hari yang kesannya itu lebih santai. Oke kita lanjut ke item nomor 4 yang nggak boleh banget kamu pakai untuk ke wedding adalah kemeja warna terang. Loh katanya tadi harus kemeja bang, sekarang kok kemejanya diatur-atur lagi sih? Oke kemeja yang saya maksud yang bisa kita pakai ke wedding itu adalah kemeja formal yang warna-warnanya netral. Kayak misalnya warna putih, warna hitam, warna navy, ataupun kemeja batik. Dan yang saya maksud warna terang di sini adalah warna yang bener-bener terang dan cerah. Kayak misalnya warna merah yang terang, warna kuning, warna hijau stabilo. Kan nggak banget kan kita datang ke wedding yang ballroom gitu dengan pakai kemeja warna-warna kayak gini. Jadi saran saya untuk ballroom wedding, kamu bisa pilih kemeja-kemeja formal yang warna gelap gitu. Atau kalau kamu pengen warna terang, pilih aja warna putih. Dan usahain pakai kemeja yang formal ya, kalau bisa juga lengan panjang biar kesannya itu lebih dressy aja. Kalau misalnya untuk wedding outdoor yang lebih casual, kamu bisa kok pakai kemeja-kemeja casual. Misalnya warna putih atau warna biru muda, karena kedua warna ini saya rasa bakalan cocok kamu paduin dengan celana warna apa aja. Dan kesannya juga masih match sama occasion-nya. Oke gentlemen, item terakhir atau item kelima yang nggak boleh banget kamu pakai ke wedding adalah topi. Oke sebelum kamu nyerang saya lagi, saya mau bilang gini nih. Never, I mean never, ever wear a casual hat to a wedding. Ya topi yang saya maksud di sini adalah topi-topi yang casual banget. Kayak misalnya baseball hat, snapback, ataupun topi tracker kayak gini. Ini nggak banget ya gentlemen, karena penampilan kamu itu langsung bakalan jadi casual banget dan istilahnya nabrak banget sama acaranya. Selalu inget, ini wedding gentlemen. Jadi misalnya kalau kamu harus pakai topi, apapun alasannya misalnya wajib nih harus banget kamu pakai topi. Tetap boleh kok, tapi pilih topi-topi yang dressy seperti flat cap kayak gini. Tapi kalau saran saya sih, mendingan kamu style rambut kamu biar aura atau karisma kamu itu lebih keluar gitu. Plus kan kamu lagi pakai outfit yang dressy nih. So I'm sure you will look stunning in a wedding. Oke gentlemen, itu tadi 5 item yang nggak boleh banget kamu pakai ke wedding atau kondangan. Dan tentu aja kalau kamu punya pendapat lain atau masukan untuk video ini maupun untuk channel ini, jangan pernah sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus support channel ini juga gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.